This is Podcast Sisma 3, 2, 1, this is Podcast Sisma Halo Sobat Sisma, selamat datang di Podcast Sisma dan kembali lagi dengan saya Mirah Gayatri selaku host pada episode podcast kali ini nah teman-teman gimana nih kabarnya udah lama ya kayaknya kita gak ketemu nih di Podcast Sisma dan kali ini di episode kali ini kita sudah kedatangan tamu yang super spesial banget jauh-jauh nih datang dari Sulawesi Selatan ke Bali untuk melakukan studi banding ke SMA Negeri Tujudin Pasar inilah dia Bapak Sutrisno baik Bapak selamat pagi selamat pagi puji Tuhan baik baik gimana nih kabarnya Bapak ya puji Tuhan perjalanan yang cukup melelahkan terobati setelah kami berjumpa dengan keluarga besar SMA Tujudin Pasar dan kita boleh saling bertukar pengalaman terlebih dalam kegiatan yang telah kita jalani beberapa saat yang telah kita lalui bersama-sama baik Bapak boleh diperkenalkan dirinya terlebih dahulu kepada teman-teman yang ada di rumah terima kasih nama saya Sutrisno Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan Konsentrasi Pendidikan Biologi sekarang saya mengemban jabatan sebagai Kepala Sekolah SMA Kristen Rantepau yang terletak di Kota Rantepau Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan baik jadi teman-teman ini adalah Bapak Sutrisno selaku Kepala Sekolah dari SMA Kristen Rantepau yang ada di Sulawesi Selatan jadi tadi SMA Kristen Rantepau sudah melakukan studi banding dengan SMA Negeri Tujudin Pasar kita sudah banyak sharing ya Bapak dengan kuwaka kesiswaan, guru-guru dan lain sebagainya oke Bapak bagaimana nih kesannya pertama kali datang ke SMA Negeri Tujudin Pasar ya, amazing amazing ya teman-teman sungguh luar biasa kenapa itu Pak kira-kira ya begitu saya masuk nuansa kearifan lokal itu nyata nyata, oke yakni akumudir sedemikian rupa sehingga sekolah ini saya berkeyakinan pasti menjadi rumah kedua bagi penghuni ya penghuni sekolah ini, siswa maupun Bapak Ibu Guru baik mengapa memilih SMA Negeri Tujudin Pasar nih Pak untuk menjadi sekolah yang untuk melakukan studi banding kali ini ya, setelah kita searching ke dunia maya kita menetapkan berdiskusi dengan teman-teman manajemen kita menetapkan ke SMA Tujudin Pasar pertama, ya dari informasi yang ada di dalam profilnya cukup luar biasa dan yang kedua sesama sekolah penggerak ya, betul angkatan kedua kemudian yang ketiga kami berkeyakinan permintaan kami pasti tidak akan ditolak oke jadi sangat menarik sekali ya teman-teman jadi SMA Kristen Rantepau ini adalah salah satu sekolah penggerak juga sama seperti SMA Negeri Tujudin Pasar baik, bisa diceritakan bagaimana sih Pak kondisi sekolah penggerak yang ada di Sulawesi Selatan pasti berbeda mungkin dengan Bali itu bagaimana Pak? ya, baik selaku sekolah penggerak tentu yang kita lakukan adalah mengakomodir kebutuhan siswa jadi kita memfasilitasi apa yang kira-kira siswa butuhkan dan itu kita terjemahkan di dalam program kerja kita secara khusus pada program kerja sekolah penggerak dan di dalamnya tentu yang membuat kita berbeda karena kultur kita berbeda ya karena kalau di Toraja kami lebih mengarahkan anak-anak itu untuk memahami bahwa mereka adalah bagian integral dari masyarakat Toraja sehingga melalui sekolah penggerak mereka diharapkan menjadi motor untuk kemajuan sekolah-sekolah yang ada di Toraja sekaligus paradigma mereka kita setting ulang ya, kita perbaiki dan kita harap mereka bisa mengimbas oke, jadi sangat menonjolkan kebudayaan dari Toraja itu sendiri ya Bapak ya, betul nah, ngomong-ngomong tentang kebudayaan di SMA Kristen Rantepau ini apakah sudah ada program tentang sekolah penggerak ini yang berjalan? tadi saya dengar ada nampak tilas ya Pak sepertinya ya, jadi sudah beberapa ya sudah banyak program yang jalan kita mengakomodir budaya jadi kita memberi pemahaman yang benar kepada anak-anak tentang makna budaya bagi orang Toraja orang Toraja menjunjung budayanya ya, jadi itu kita tanamkan kepada siswa supaya di tengah-tengah kemajuan perkembangan zaman yang sedemikian rupa mereka tetap cinta budayanya ya, itu menjadi jati diri mereka mereka menjadi masyarakat modern tetapi budaya masih menjadi style mereka ya Bapak, jadi SMA Kristen ini sangat menonjolkan tentang budaya Toraja itu sendiri mereka masih membranding dari budaya-budaya itu sendiri ke media sosial ya Pak? betul tadi? ya, betul ya, jadi dari apa yang dipelajari oleh siswa lalu mereka bagikan ke media sosial jadi orang-orang dari luar Toraja pun itu bisa tahu tentang budaya-budaya yang ada di Toraja betul ya Bapak? nah, setelah program sekolah penggerak ini kan sangat berkaitan dengan kurikulum merdeka nah, kurikulum merdeka ini ada sangkut pautnya dengan proyek penguatan profil pelajar Pacasila nah, kalau di SMA 7 itu ada namanya panen raya Bapak untuk memperlihatkan dari kewirausahaan, dari drama dan lain sebagainya yang telah disiptakan oleh siswa-siswinya kalau di SMA Kristen Rantai Pau, kira-kira bagaimana nih Pak? sistem P5-nya di sana? ya, sistem P5 kita lakukan dengan model blok kemudian nanti setiap topik-topik yang ada di dalam P5 itu nanti kita akan tampilkan dalam pentas aksi kalau di sana namanya pentas aksi, oke pentas aksi itu biasa kita laksanakan pada saat sehari sebelum penamatan kelas 12 dengan setelah pelaksanaan semester ujian akhir semester untuk kelas 10 dan 11 oke Bapak jadi mereka mendesain sedemikian rupa untuk memunculkan, menampilkan kegiatan-kegiatan P5 yang sudah dilakukan dan itu tentu akan di di, apa namanya di kebangkan lagi di tingkatkan kemudian juga dipublikasikan ya, seperti itu dari pertunjukan-pertunjukan tadi yang ditampilkan oleh siswa ada nggak menurut Bapak yang paling menarik atau berkesan nih dari siswa-siswa yang ada di SMA Kristen tadi? ya, kalau saya semuanya berkesan semuanya berkesan jadi ada tradisionalnya masih kental ya ya, masih kental kemudian tidak ketinggalan dengan zaman iya terutama apa yang dimau oleh Kaulah Muda ya, musik itu kan bahagian dari Kaulah Muda yang tidak bisa dibisahkan sebenarnya iya, betul sekali Bapak jadi banyak sekali ya seperti musik, drama seperti itu ya Pak contoh-contohnya disana kalau disana ada telah ada satu telahan yang dilakukan oleh P5 itu menyangkut simbolisasi budaya jadi budaya Teraja itu ada dimaknai dengan ditandai dengan beberapa simbol yang itu akan diartikan akan menjadi sesuatu yang bisa dimengerti oleh orang melalui simbol-simbol itu nah itu anak-anak disana SMA Kristen menerjemahkan simbol-simbol itu dalam bentuk tulisan oh ya jadi seperti itu jadi meningkatkan literasi juga ya Pak ya disana oke nah kira-kira dari P5 ini kan baru ya Pak ya kurikulum mereka juga baru apa sih tantangan yang dihadapi sebagai seorang kepala sekolah di Selausi Selatan sendiri ya tantangan yang pertama tentu mindset mindset dari pelaksana tentu dari Bapak Ibu Guru pun dengan anak-anak yang pertama-tama ya kita menyamakan persepsi kita P5 adalah satu kebutuhan dan harus dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak jadi tantangan pertama mindset selanjutnya karena ini sesuatu yang baru tentu kita harus mau belajar ya betul harus bisa beradaptasi ya Bapak dengan perkembangan zamannya ini oke tadi juga di sharing bahwa di SMA 7 ini ada program tentang kewirausahaan yaitu coffee shop tatarias dan lain sebagainya menurut Bapak apakah pembelajaran berbasis praktek atau keahlian yang biasa disebut dengan skill based learning itu penting dan apakah akan diterapkan mungkin di SMA Kristen Rantepau nanti ya saya kira itu satu kecakapan yang harus dimiliki oleh anak-anak sekarang kenapa itu Bapak karena itu akan membuat dia bisa hidup ya dia bisa mandiri dan ini menjadi pengalaman yang bagus sebagai kami dan tentu kami akan mengadopsi nih ya kami akan mengadopsi dan nanti kita kita berupaya untuk praktekan disana apalagi dari SMA mau kuliah nanti kan mereka mau beranjak ke dunia kerja itu jadi dari SMA sudah ditempah ya Bapak ya untuk lebih bisa bekerja lagi di masa depan nantinya oke jadi tadi kan tantangan itu dari guru yaitu mindset dan lain sebagainya kalau Bapak melihat dari siswanya itu sebagai guru sendiri bagaimana sih cara menarik perhatian siswa untuk mau lebih ikut belajar dan mengikuti perkembangan zaman ini Pak iya kita mengakomodir kebutuhan anak-anak jadi kita berdiskusi dengan anak-anak kemudian kita menetapkan tema-tema itu dan anak-anak kita bawa ke sana saya kira kita tidak lagi menjadi satu acuan misalnya apa yang diputuskan oleh guru tetapi kita berdiskusi dengan anak-anak kita berdiskusi berarti berkomunikasi ya Pak kuncinya untuk dapat melancarkan dari kurikulum merdeka ini oke terakhir nih Bapak apa pesan Bapak untuk sekolah-sekolah penggerak guru-guru penggerak di luar sana yang mungkin sedang tonton podcast kita kali ini oke terima kasih kami berpesan tetap berkolaborasi berinovasi untuk kebaikan anak-anak kita oke terima kasih banyak ya Bapak Sutrisno sudah mau berbagi pengalamannya di SMA Negeri Tujudian Pasar semoga juga sekolah SMA Kristen Rante Paonnya bisa semakin berkembang lagi bisa semakin jaya dan juga bisa banyak mengambil pelajaran dari studi banding kali ini dan terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya untuk podcast bermincang-micang dengan saya di kesempatan kali ini nah itu dia tadi teman-teman podcast kita bersama Kepala SMA Kristen Rante Paon baik sekali ya kita bisa mengetahui bagaimana kondisi dari sekolah penggerak yang ada di Sulawesi Selatan program-programnya apa saja dan semoga dari pesan-pesan dan juga informasi-informasi dari Bapak tadi itu bisa dapat bermanfaat bagi teman-teman yang ada di rumah nah untuk closing saya mau ngajak Bapak bareng-bareng bilang this is podcastisme nanti saya bilang 1, 2, 3 terus nanti kita bilang ke kamera sama-sama this is podcastisme oke Pak oke siap oke 1, 2, 3 this is podcastisme oke terima kasih teman-teman sampai jumpa di episode selanjutnya terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman